Halo Sobat GSM, Infinix telah membangun reputasi yang menjulang tinggi di segmen ponsel kelas menengah dan bawah dengan jajaran ponsel mengesankan yang dirilis selama bertahun-tahun. Merek tersebut seperti saudara kandungnya Tekno saat ini mengincar pasar kelas atas dan platform apa yang lebih baik untuk meluncurkan niatnya selain Mobile World Congress atau MWC. Infinix telah meluncurkan konsep PON 2021 di MWC 2021. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Infinix konsep PON 2021 sama dengan ponsel Zero X yang beredar di berbagai kesempatan baru-baru ini. Sementara kita menunggu tanggal rilis, perusahaan Cina kini telah meluncurkannya sebagai perangkat konsep yang berarti mungkin tidak akan diluncurkan tahun ini. Perangkat ini memiliki desain yang spektakuler dan menarik. Tetapi, fitur yang menarik perhatian semua orang adalah dukungan pengisian cepat 160 Watt. Infinix mengklaim kecepatan pengisian ultra cepat tersebut dapat mengisi baterai 4000 mAh di perangkat dari 0-100% hanya dalam waktu 10 menit. Teknologi pengisian daya spektakuler yang disebut Infinix sebagai sistem Ultra Flash Charge dibangun di sekitar baterai 8C. Infinix mengatakan baterai menawarkan resistensi internal 18% lebih rendah dibandingkan dengan baterai 6C. Selanjutnya, ada pompa pengisian super di perangkat yang mengubah tegangan yang masuk ke perangkat melalui port USB-C menjadi tegangan yang masuk ke baterai itu sendiri. Pompa dikatakan efisien 98,6%. Terlepas dari dukungan pengisian cepat kabel 160 Watt yang mengerikan, ponsel konsep Infinix juga mendukung pengisian ner kabel cepat hingga 50 Watt yang tidak spektakuler. Karena pengisian ner kabel 50 Watt didukung pada beberapa model yang sudah ada, namun itu masih mengesankan. Dalam hal spesifikasi yang lain, Infinix Concept Phone 2021 menampilkan layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Layar mengadopsi desain melengkung di kedua sisi. Perangkat ini juga menggunakan panel kaca di bagian belakang yang sama-sama melengkung di kedua sisinya. Hanya ada sedikit logam tipis yang memisahkan kedua panel karena sifat kelengkungannya. Dengan demikian, perangkat tidak memiliki tombol fisik di bagian samping. Perangkat konsep andalan ini juga mengadopsi teknologi pengubahan warna untuk panel belakang yang membuatnya tetap bersinar hingga dimatikan. Panel belakang bertuliskan kata now dengan berani di atasnya. Huruf O menyala saat ponsel sedang diisi dayanya, sementara seluruh panel belakang dapat berubah dari abu-abu perak menjadi biru muda sebagai bentuk pemberitahuan bila ada panggilan masuk atau aktivitas sejenisnya. Teknologi perubahan warna dilaporkan didasarkan pada teknologi elektrokromik dan elektrolumineskin. Dibilanjut, Infinix Concept Phone 2021 dikatakan memiliki 20 sensor suhu di berbagai aspek bodi yang memastikan suhu dipertahankan di bawah 40 derajat Celcius. Jika kondisi kerja berubah, ada fitur keamanan yang berfungsi untuk menghindari kerusakan. Aspek menarik lainnya adalah lensa periskop di bagian belakang. Lensa ini memiliki diameter 135mm dan dapat memperbesar hingga 60x dengan digital zoom. Ini juga menampung sensor 8MP. Ada dua sensor lain di bagian belakang yang konfigurasinya tidak diketahui saat ini. Layar depan juga menampung kamera di sudut kiri atas yang terlihat seperti desain punch hole. Ponsel andalannya juga dibundal dengan adapter pengisian daya 160W. Pengisian daya menggunakan semikonduktor gallium nitrate dan silikon karbid. Ini juga memiliki dukungan untuk beberapa protokol sehingga dapat menangani pengisian daya laptop dan juga ponsel. Belum ada kabar tentang rilisnya, tetapi kita tidak akan melihat perangkat ini memasuki pasar dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.